Terima kasih Anda masih bersama Temanggung TV. Seorang ibu rumah tangga di Temanggung nekat membunuh bayinya sendiri yang baru dilahirkan. Pelaku malu karena bayi hasil hubungan selingkuh dengan tetangganya. Aksi jahat ibu tersebut terbongkar setelah ada warga yang menemukan jasad bayi dalam tas. Beginilah rekonstruksi pembunuhan bayi yang dilakukan oleh pelaku. AT, 25 tahun, warga desa getas kecematan Kaloran, Temanggung. Rekonstruksi dilakukan di ruang PPA Polres Temanggung. Pembunuhan dilakukan di dalam kamar korban awal bulan kemarin. Usai dilahirkan, bayi langsung dibekap menggunakan selimut. Khawatir ketahuan, akhirnya bayi meninggal. Bayi kemudian dimasukkan ke dalam tas dan diletakkan di belakang pintu kamar. Dalam pengakuannya, pelaku mengaku malu lantaran berselingkuh dengan tetangganya sendiri hingga melahirkan. Sementara sang suami bekerja sebagai TKI di luar negeri. Karena yang menghapiri saya tidak mau bertanggung jawab. Emangnya suami bak kemana? Suami saya kerja di luar jadi TKI. Terus? Itu kamu proses melahirnya sendiri? Iya. Terus? Masih melahirnya diapa? Itu saya bekap, terus saya masukin ke dalam tas. Di mana? Di rumah, di kamar sendiri. Kejadian ini terungkap setelah ayah mertua pelaku yang mengetahui menantunya mengalami pendarahan. Setelah diinterogasi, pelaku mengaku habis melahirkan. Polisi langsung menangkap pelaku dan membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Bunya ini adalah bunya suami yang kerjanya di luar. Jadi di TKI. Jadi sehingga tidak pernah ketemu. Dan anak ini adalah kemungkinan besar hasil bukan dari suaminya. Sehingga karena malu, kemudian anak ini begitu dilahirkan langsung dibekap. Sehingga biar tidak menjerit atau tidak menangis. Sehingga akhirnya meninggal. Setelah itu, potong hari-harinya kemudian dimasukkan ke dalam tas. Pasal yang kita sangkan yaitu pasal 76.C.J.O. Pasal 80.Undang-Undang nomor 35 tahun 2012. Tentang perlindungan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Tentang perlindungan anak atau pasal 342 KUHP dan atau pasal 341 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pelaku akan dijerat pasal 76.C.J.O. Pasal 80.Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Tentang perlindungan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Tentang perlindungan anak dan atau pasal 342 KUHP dan atau pasal 341 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Iku diamankan sebagai barang bukti berupa sebuah tas warna hitam, selimut warna merah, dua buah spray dan sebuah gunting. Dian Setiawan melaporkan untuk Temangu TV.